Harga cabai di beberapa pasar kota Kediri mengalami kenaikan yang cukup tajam. Hal ini dikarenakan angin kencang yang mengakibatkan tanaman cabai menjadi rusak dan daunnya mengeriting. Berdasarkan pantauan di pasar Sanobotai Kota Kediri, cabai merah besar super harga Rp50.000 per kilogram, yang sebelumnya dihargai Rp35.000 per kilogram. Cabai merah keriting saat ini diharga Rp45.000, dari harga sebelumnya Rp35.000. Sementara untuk harga cabai rawit mengalami penurunan saat ini diharga Rp40.000, dari harga sebelumnya Rp50.000. Salah satu penjual cabai di pasar Sanobotai Kota Kediri, Hariana, saat ditemui jurnalis Radio Andika Anto Christian mengatakan, kenakan harga cabai dikarenakan angin kencang, sehingga membuat tanaman cabai menjadi rusak. Selain itu, angin kencang juga mengakibatkan harga cabai mengalami kenaikan yang cukup tajam. Hari ini nombok besar yang naik, sekarang Rp50.000, lombok kecil turun. Musimnya kan nggak menentu, terkadang angin, terkadang kan nggak. Bih kodongnya rontok ke boho keriting gitu loh. Kalau kiriman sendiri gimana? Lancar dong. Lancar kalau kiriman itu. Hariana menambahkan, dengan adanya kenaikan harga cabai ini, membuat pembeli cabai mengalami penurunan. Namun, stok cabai di pasaran masih cukup banyak. Hariana berharap harga cabai bisa kembali normal. Namun dirinya pesimis harga cabai kembali normal, selama angin masih kencang. Anto Kristian, Arta Sumarto, Anjika.